Hai kipasnya ini saya menemukan kalau kalas polythron kasusnya kalau menurut saya kurang prion dia hanya buku bagian atas yang enggak merata tanpa kalau kita rabe dindingnya disini dindingnya disini kurang hangatnya harusnya ini panas gini seharinya dindingnya panas witsya hanya hangat sedikit jadi sebabkan kurangnya freon jadi kasusnya seperti ini yang teguh di bagian atas saja Oke ini mau diangkat jika saya kesini tahu saya kesana kalau video ini Oke jadi kasusnya seperti ini ada pengoblokan bagian atasnya ini atas ini jadi dia dinginnya kurang hidup tak sempok kalau mau dikesehnya tak bantu lagi Iya Pak nanti Pak dari pagi santai mana ini masih ada perbaikan di sana ya Pak dari saya takut bentuk waktu salat itu aja ya kan jualan es panasnya orang ini berapa hari Pak enggak dingin Pak kira-kira tiga hari ini biasanya normal-normal saya ya satu malam ini lemnya lem besi ini dipakai yang lebih cek enggak apa-apa kalau pakai sambun atau nggak tahu gimana caranya kulas aja Pak ya terserang kalau dielaskan kembali aluminium lagi ini ini lem besi mungkin perkiraan bocornya dari situ kalau di cek itu enggak aneh nggak bocor Pak bocor halus itu enggak kelihatan nggak kelihatan kalau kalau ini langsung nggak dingin pasti bocarnya gede kalau dia dingin nggak dinginnya pelan-pelan berarti dia bocarnya halus kalau bocor halus itu susah banget ditercek itu loh yaitu semestinya kan enggak enggak pakai lem besi itu dulu tapi namanya saya nih orang nggak paham itu yang penting benar-benar jadi langsung kita buka saja pantennya disini misalnya mau kita isi brand ulang yang jadi karena kalau fasilitasnya kurang brand jadi cara penanganannya yaitu kita akan hari titik kebocoran apabila di kita sudah mencurigai salah satu titik kebocoran lalu kita atasi di bagian titik yang kita curigai disitu ya disini saya ternyata yaitu mencurigai jadi pada tambangannya pasti tambang menggunakan lem besi jadi nanti mau kita lem menggunakan kita loss ya kita loss kita tambang menggunakan almini jadi supaya kembali almini kembali jadi untuk kekuatan lem besi disini ya saya tidak menjamin 100% untuk kekuatannya yuk ini sampai tahan dua tahun berarti ya cukup bagus ya pengalimannya cukup rapi juga tapi kalau misalnya ini lemnya lubangnya gede tentunya lem besi itu kurang kekuatan jadi kita loss saja jadi sebelum kita proses pengelasan kita itu tadi ya kita buang kolinya yang ada di evaporator dengan cara kita kebrosi bagian setelah kita bersihkan lem yang sudah melempel disini dengan cara kita menggunakan blender loss dan kita bersihkan sampai benar-benar bersih permukaan disini apabila sudah bersih sudah kita ketahui titik pecorannya langkah selanjutnya kita lakukan pengelasan menggunakan kelas almini jadi buat Indonesia semuanya yang masih kesulitan untuk mengelas disini jadi untuk pengelasan disini bukan sebetulnya itu semuanya semua teknisi bisalah mengelas seperti ini yang penting itu akan diperhatikan seluruh teknisi dan masanya masih banyak pertanyaan dari rekan-rekan semuanya bagaimana secara pengelasan evaporator aku mohon dilajari tidak usah dilajari tapi ya memang ya harus bekerja sendiri jadi harus menggunakan almininya yang bagus seperti ini ya hasilnya bagus apabila kita kita menggunakan almini yang bagus jadi sekali kita panaskan langsung menempel merata lalu menutup buangnya jadi ini sudah kutes menggunakan sabun tidak ada bocor sama sekali berarti untuk proses pengelasan jangan tutup lagi jangan tutup lagi setelah proses pengelasan berhasil langkah selanjutnya kita tutup kembali dan kita pasangkan ventil dan untuk pipa yang kecil kita sambil tambahkan sambungan pipa yang lebih besar ya supaya kurang nyapak masalahnya apasih saat melepas di sini terjadi patah di ujungnya Oke permisa sudah selesai proses pengisian langkah selanjutnya kita cek cek dulu dan kita cek bagian dalamnya apakah sudah ada tanda-tanda salju yang sudah melempel di evaporator dan kita perhatikan bagian atas yang deket pipa di sini kita dan juga kita perhatikan bagian bawah apakah sudah sampai ke bawah pembekuannya apabila sudah mutar sampai ke bawah artinya perbaikan kita sudah sukses ini sudah jadi hari bisa melakukan semuanya di evaporatornya apabila sudah sampai ke bawah pembekuannya jadi oke lah Oke terima kasih mungkin sampai di sini dulu perbaikannya dan terima kasih yang sudah rakan-rakan yang sudah mampir di channel warna warna yang belum tekan tombol subscribe-nya like comment share dan jangan lupa aktifkan loncengnya supaya tidak selalu mendapatkan notifikasi setiap saya upload video terbaru terima kasih mungkin sampai di sini dulu dan mohon berhubungan dari teman-teman semuanya terima kasih selamat menikmati